Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel FardaFR Di video kali ini aku kembali membuat Paper flowers lagi Satu set paper flowers Dan sekarang itu aku bikin natural gold Jadi warnanya itu gold gitu Dan cocok buat dipakai Sama warna apapun Atau nuansa apapun So buat kalian yang penasaran Stay tuned terus Sesuai di judul Aku mau bikin satu model aja Jadi ini tuh model yang biasa Aku pake dan gampang banget Dan sekarang aku mau bikin Tiga layer Layer pertama itu Paling besar kemudian semakin kecil Dan seperti biasa Aku Lekukan terus Aku penting di bagian bawahnya Terus aku lipat satu-satu Di bagian bawahnya Pada semua kelopak Terus di setiap layarnya itu Ada enam kelopak Layer pertama Kedua dan ketiga itu Pake enam kelopak Dan pokoknya semuanya Aku Lem dulu Semua kelopaknya aku lem dulu Biar nanti Bisa langsung dirangkai gitu Nah aku tempelin deh Jadi aku kalau enam kelopak itu Aku tempelin yang pertama itu Ada pada depan Terus Misalnya itu dua-dua gitu loh guys Biar gampang dan biar lurus Nah Terus yang kedua Langsung aja aku keliling gitu Mengikuti celah-celah Layer pertama Tetap ada enam kelopak Pokoknya Kalau layer pertama itu enam Kedua dan seterusnya itu harus enam Yang kecuali di bagian tengah Nanti paling ujung itu bisa Berkurang kelopaknya Nah udah seperti ini Seperti biasa Di bagian tengahnya Aku tambahin lagi Kayak putih gitu Dan disini aku pake warna putih Aku pilih aja di bagian tengahnya Dan ya hasilnya bakalan Seperti ini guys Gampang kan ini tuh model yang Memang simple banget Nah untuk daunnya Disini aku pake daun yang Seperti biasa aku pake juga Nah Kalian tinggal lipat dua aja Ini ukuran anime Terus gunting Kayak gini Pokoknya Lihat aja tutorialnya ini Aku gak bisa jelasin Bentuknya seperti apa Pokoknya setengah daunnya gitu loh guys Terus Jangan dibuka dulu Langsung aja kita lipat Bola balik gitu Nah kayak gini Nah kalau udah Aku buka deh Nah tuh Datang banget kan Hasilnya bagus Dan simpon Mudah Ini tuh daun yang paling mudah Dan tuh yang kedua Seperti biasa Aku pake gaun Gaun Daun Yang Bercabang gitu Bercabang Sebenarnya Pokoknya daun kecil-kecil gitu Jadi satu tangkai Ada berapa daunnya ya Nah pokoknya kalian Ikutin aja tutorialnya Sini Kadang aku pake daun yang Ini kan ukurannya lanjut Terus aku kadang Pake yang tumpul Yang bulat-bulat gitu Jadi aku sekarang Sering pake Daun yang seperti ini Dan ini menurut aku Mudah banget sih Tapi kalau Kalian yang baru Kalian bisa coba Dan mencoba Karena Aku awal-awalnya Juga susah banget Tapi aku Gak putus asa Buat coba Jadi Yap Udah selesai deh Kayak ini Nah ini dia Hasilnya guys Jadi aku bikin Yang gold itu Ada tiga bunga Terus Yang abu-abu Aku bikin tiga Dengan dua layer Semuanya dua layer Dan enam kelopak Terus yang putih Aku juga bikin Empat bunga Dengan dua layer Terus ada yang Enam kelopak Ada yang cuma kelopak Terus ini tuh Yang picil Jadi ini tuh Cuma tambahan aja Yang biasa aku pake Kayak gini modelnya Terus Untuk daun Aku bikin Sepuluh Dan empat Model yang Bagian atas itu Terus Enamnya Yang gold Eh Bikin sepuluh Bikin dua belas Terus yang empat lagi Yang warna Abu-abu Terus yang ini tuh Aku bikin yang Turisan gitu Happy wedding Kayak gitu-gitu Cuma aku belum Masih tau kalian Tutorialnya Nanti kalau ada Waktu Aku bakalan Kasih tau kalian Oke Oke Sekarang aku bakalan Rangkai atau Susun Dan berkali Yang mau bikin Backdrop Bisa Ini Ini bisa jadi Referensi berkalian Atau bisa Dijadikan contoh Berkalian Yang mau bikin Backdrop Tamaran Ataupun wedding Silahkan Dan ini tuh Aku rangkainnya Di bawah Bukan di tembok Ya Karena Kalau di tembok Gak bisa disampung Nanti Terus Untuk Nempelingnya Kalau di tembok Itu Pakai Double tip Langsung Kalau misalkan Kalian Tepelin di kain Itu pakai Lim tembak Nah Gitu Terus Udah Aku rangkai Kayak gini Jadi disusun aja Sesuai Keinginan kalian Terus aku Juga taruh Tulisan happy wedding Di bagian bawah Udah selesai deh Dan Semoga kalian suka Dan Semoga Video ini Menjadi referensi Dan bermanfaat Buat kalian See you in my next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax